Selain korban ledakan, salah satu teroris yang tewas tertembak, petugas juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini, para korban kita akan bergabung bersama dengan Wan Aniska di Rumah Sakit Bayangkara. Aniska, apa informasi terbaru dari Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur? Baik Abraham, pengamanan masih terus berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Terlihat beberapa petugas BRIMOB yang menggunakan pakaian anti peluru dan menggunakan senjata laras panjang masih terus berjaga-jaga di area Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya sejak pagi tadi. Bukan hanya di area gerbang saja, namun juga di beberapa ruang perawatan, kemudian juga di ruang jenazah. Dan update terkini, Abraham, saat ini tepat di belakang saya sudah ada baru saja tiba sekitar 10 mobil ambulan. Yang dimana mobil ini akan membawa para pelaku bom bunuh diri dan juga terduga teroris yang sudah dibekuk oleh tim Densus 88 selama beberapa hari ini. Tadi juga pihak dari Kapolda sudah memberikan pernyataan bahwa jika jalan jarak satu minggu pihak keluarga tidak datang dan tidak hadir menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengonfirmasi dan menjemput jenazah dari keluarganya, maka akan diambil alih oleh Pemprov dan juga Polda untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di Surabaya, yaitu di Putat Jaya tepatnya. Dan kita masih menunggu, kita belum mengetahui siapa saja jenazah yang akan dibawa ini. Dan karena memang hingga saat ini pihak keluarga pun belum ada yang terlihat muncul untuk menjemput dan melihat jenazah yang akan dibawa oleh ambulan. Dan tadi juga sudah dari pihak keluarga AIS, salah satu anak dari pelaku bom bunuh diri di depan Polres Tabas Surabaya, mendatangi AIS untuk melakukan pendampingan dan mendampingi AIS selama proses pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara. Abraham